Indonesia pernah mengalami masa kelamnya dijajah oleh kolonial Belanda selama 3,5 abad. Pada masa penjejaan ini, banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Salah satu perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjejaan kolonial Belanda adalah Perang Dipenogoro. Perang Dipenogoro atau Perang Jawa merupakan perang besar dan berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1825 hingga 1830. Perang ini dilatar belakangi oleh kebencian rakyat Jawa terhadap Belanda atas penindasan yang terjadi di Tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, perang ini dipimpin oleh pangeran Dipenogoro yang merupakan pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Dalam sejarahnya, sejak kedatangan Marsikal Herman Willem Dendels di Batavia, pengaruh kolonial Belanda semakin kentara di Pulau Jawa, khususnya keraton Yogyakarta. Di mana Dendels mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak keraton Jawa. Ia memaksa pihak keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya. Setelah Sri Sultan Hamengkubwono keempat wafat, Residen Yogyakarta, John Heer Antony Hendrik Smithser, banyak mencampuri urusan kekuasaan dunia keraton. Di mana banyak kebijakan sepihak yang dimuluskan olehnya. Saat itu, pangeran Dipenogoro yang menjabat sebagai wali raja tidak tahan dengan kehadiran Belanda di keraton Yogyakarta. Akhirnya, ia memilih untuk kembali ke kediamannya di Tegal Rejo. Kemudian pada pertengahan bulan Mei 1825, Smithser memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun, pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang, melewati Muntilan, dibelokan melewati pagar sebelah timur Tegal Rejo, dan Belanda memasang patok-patok perbaikan jalan di sepanjang makam leluhur pangeran Dipenogoro. Ulah Belanda inilah yang memancing kemarahan pangeran Dipenogoro dan rakyat setempat. Akhirnya, pangeran Dipenogoro mengganti patok-patok tersebut dengan tombak sebagai tanda pernyataan perang terhadap Belanda. Pangeran Dipenogoro melancarkan strategi perang melawan Belanda selama lima tahun. Ia menggunakan taktik gerilya dengan melakukan pengelabuan, serangan kilat, dan pengopungan tak terlihat. Sedangkan untuk melawan dan mengalahkan pasukan Dipenogoro, Belanda yang dipimpin oleh General Hendrik de Kock menerapkan strategi benteng steel seal, yaitu dengan mendirikan benteng di setiap daerah yang dikuasai dan dihubungkan dengan jalan agar komunikasi serta pergerakan pasukan bergerak lancar. Pada akhirnya, strategi benteng steel seal ini berhasil memecah pasukan lawan, sehingga lebih mudah untuk dikalahkan. Di mana pada tahun 1829, Kiai Mojo sebagai pemimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian, Pangeran Mangkubumi dan Panglima Utamanya Alibasa, Sentot Prawiro Dirjo, menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada 28 Maret 1830, General de Kock berhasil menjepit pasukan Dipenogoro di Magelang. Di sana, Pangeran Dipenogoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Dipenogoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar, hingga wafatnya di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Perang Dipenogoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 ribu jiwa, sedangkan korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8 ribu tentara Belanda dan 7 ribu serdadu pribumi. Akhir perang Dipenogoro ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Begitulah kisah singkat Perang Jawa, di mana perjuangan Pangeran Dipenogoro menjadi salah satu pahlawan yang menjadi inspirasi hingga sekarang. Nantikan kisah sejarah lainnya dari Wahana Cerita.